Di isi pinggir segi diri Seperti biasa, pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok Jangan lupa like, komen, subscriber serta aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang Ekspresi Bing He berubah putih Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun Dia tahu bahwa itu jika dia berani membuat gerakan sekecil apapun Kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan Bang, muncul seperti semangka yang mendarat di tanah Tubuh Bing He mempertahankan posisinya yang akan naik ke kakinya Dia menelan seteguk air liur Sesaat kemudian Dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak Jika kamu membunuh aku Wilayah Pil ini akan memiliki tempat yang dapat kamu sembunyikan Petik 1 Xiao Yan menatap wajah putih pucat Bing He dari atas Namun, dia hanya tertawa dan berkata Karena aku telah melakukan intervensi Aku tentu saja tidak takut pada lembah es sungai apapun milik kamu Hum, nada yang arogan Jangan berpikir bahwa itu kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh dan boneka spiritual Dozong 8 bintang Kekuatanku hanyalah peringkat di antara yang paling lemah di antara tetua lembah sungai es Apalagi, bahkan Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah Jika para ahli sejati dari lembah sungai es aku keluar Ibu kota yang kamu banggakan akan segera menjadi bahkan tidak layak disebut Meskipun Bing telah merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan Ia masih tanpa sadar tertawa dingin Xiao Yan menyipitkan matanya Lembah sungai es ini juga merupakan salah satu dari tiga lembah Kemungkinan kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley Hanya elder ketiga dari Burning Flame Valley saja yang memiliki kekuatan bintang 8 Dozong Elder kedua itu telah mencapai puncak kelas Dozong Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Zen dari Burning Flame Valley Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zen dengan kata-kata, tak terduga Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Dozong Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu kekuatan Tang Zen pasti lebih kuat daripada Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, Ice River Valley, yang berada di sebelahnya, pasti tidak akan lebih lemah Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He Sebelum dia datang ke wilayah Pil, dia sudah mengerti bahwa itu dia akan menjadi musuh dengan lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan Little Fairy Dokter hanya karena kekuatan dari lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang Douze kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Douki Dia sudah berani menentang makhluk agung dari Kekaisaran Jiama Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang Bing dia melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa itu dia memiliki perubahan pikiran Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata Jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita racun yang serius ke lembah sungai es Lembah sungai es aku pasti tidak akan membiarkan kamu kalah Dengan bakat kamu, kamu pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah Harus diketahui bahwa itu kepala lembah kami suka mengenal para ahli dari berbagai tempat Kata-kata Bing He baru saja terdengar ketika dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram Segera, rasa dingin naik di dalam hatinya Tangannya terhempas ke tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan kekuatan mendorong Bang, petik satu petik satu Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan Kakinya ditendang dengan cara yang seperti kilat Dengan kejam memukul tubuh Bing He Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus Setelah itu, dia dengan keras menabrak batu yang sangat besar Suara tulang retak bisa terdengar samar Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan-lahan berguling dari batu besar Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan ganas Dia dengan marah meraung Bajingan kecil, kamu cepat atau lambat akan menyesali tindakan kamu hari ini Petik satu petik satu Ledakan Teriakan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit Segera menabrak batu besar di sampingnya Segar darah segar keluar Setelah itu, sosok ini perlahan bergulir seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur Bing dia buru-buru menoleh dan sok langsung melonjak ke matanya Dia bisa melihat bahwa itu sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi darah segar Napasnya sangat lelah dan dia terlihat hampir mati Ini benar-benar masalah saya tanpa tubuh Menyedihkan ini hanya untuk berurusan dengan Dou Zong Sesosok tua perlahan muncul di samping Xiao Yan Orang ini secara alami adalah Tian Huo Zunze Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa Aku benar-benar memiliki waktu yang menyenangkan memukulinya Namun, kamu dapat yakin bahwa itu aku yang lama memastikan bahwa itu dia masih memiliki sisa napas Petik 1 Xiao Yan mengangguk Dia dengan lembut berkata Tuan tua Yao, kamu dapat yakin bahwa itu masalah bahan obat lebih atau kurang sudah diselesaikan Sepertinya kamu akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi Petik 1 Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Zunze ketika dia mendengar ini Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini Sepertinya hari itu tidak akan jauh Teman kecil, kamu benar-benar dapat diandalkan Haha, penglihatan aku yang lama sama baiknya Kilatan langsung berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunze Elder ini Lembah sungai es kami menghususkan diri dalam tubuh penghilangan Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki kemampuan khusus Selama kamu membantu lembah sungai es aku melakukan satu tugas, kamu akan dapat memperolehnya secara gratis Petik 1 Senyum di wajah Xiao Yan ditarik Padat niat membunuh dingin secara bertahap melonjak di dalam matanya Tian Huo Zunze juga kaget karena kata-kata Bing He Dia melirik Xiao Yan Senyum aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut di punggungnya Dia tersenyum dan berkata, lakukan apa? Kita bisa mendiskusikannya Petik 1 Bantu lembah sungai es menangkap wanita racun yang menyedihkan Lembah sungai es aku dapat membantu kamu menyempurnakan tubuh yang akan sangat kamu puasi Kegembiraan liar melanda daerah-daerah dalam mata Bing He ketika ia mendengar hal ini Tian Huo Zunze perlahan mengangguk Setelah itu, tangannya dengan lembut bergeser ke leher Bing He Dia juga merasakan ini tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya segera terbuka Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huo Zunze di depannya Retak, angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Zunze ketika ekspresinya berubah sedikit dingin Tangannya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retak Teman kecil, kamu tidak boleh memberi orang semacam itu kesempatan untuk berbicara di masa depan Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat Tian Huo Zunze secara acak melemparkan es dingin Bing He sebelum memalingkan kepalanya ke Xiao Yan dan berbicara dengan nada lemah Xiao Yan diam-diam mengendurkan tinjunya yang erat Dia mengangguk ke arah Tian Huo Zunze, menyangkutkan kedua tangannya, dan berkata Terima kasih untuk tuan-tua-tuamu, Yao Pertempuran di sisi lain juga harus berakhir Cahaya perak langsung mengalir keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar Setelah itu, muncul di depan Xiao Yan Pada saat ini, tangan Ert dimenwayang memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah Ketika dia melihat Bing Fu, yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He dengan lehernya patah Sebuah kejahatan segera keluar dari matanya Dia menatap tajam pada Xiao Yan saat dia berkata dengan suara serak Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri Petik satu petik satu Xiao Yan samar-samar tersenyum Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan dimen-dimen bumi Setelah itu, matanya beralih ke para murid dari lembah sungai es Dia memerintahkan, bunuh mereka Jangan tinggalkan siapapun hidup-hidup Petik satu The Ert dimen pupet segera muncul ketika kata-kata ini terdengar Ini dibebankan ke kelompok murid Ice River Valley seperti harimau ganas Segera, banyak jeritan menyedihkan terdengar dari tepi aliran gunung ini Di bawah kekuatan sengit dari pertempuran iblis bumi ini Hanya empat dari murid-murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada Ert dimenwayang Mereka semua tertangkap setelah pengejaran singkat Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka setan bumi Dert dimenwayang Yang ditutupi dengan aroma darah Akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu paling singkat Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya Xiao Yan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang gemetar dan tersenyum saat dia berkata Aku ingin tahu sesuatu Mata Bing Fu menatap dengan galak pada Xiao Yan Dia tidak mengharapkan Xiao Yan menjadi begitu kejam Dia telah membunuh mereka semua Bajingan kecil Jangan berpikir bahwa itu lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah terjadi di sini dengan membunuh semua orang Tunggu saja Beberapa saat kemudian Kamu akan menjadi target yang diinginkan dari lembah sungai es Pada saat itu Tidak akan ada satu tempat pun yang dapat kamu sembunyikan di wilayah Pil Petik 1 Xiao Yan sedikit mengerutkan kening Dia meringkuk jari-jarinya sebagai gumpalan api hijau Gyo perlahan naik Setelah itu Dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu Gelombang suara Cici Segera dipancarkan dari tempat jari Xiao Yan mendarat Wajah Bing Fu juga menjadi terdistorsi dari rasa sakit yang luar biasa Aku ingin tahu apa itu S-Zun Force yang kamu sebutkan sebelumnya Xiao Yan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan meminta jawaban Mata Bing Fu sangat ganas Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiao Yan Wajah Xiao Yan adalah acu-ta acu Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa berkata apapun Ci Asap putih naik dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar Wajahnya menjadi luar biasa buas karena rasa sakit yang hebat Xiao Yan perlahan menarik jarinya dan dengan acu-ta acu menuntut bicara Petik 1 Nafas Bing Fu telah menjadi compang camping Sesaat kemudian Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak S-Zun Force adalah douqi yang unik dari lembah sungai es aku Seseorang harus mencapai kelas douzong untuk membuatnya Jika S-Zun Force ini masuk ke dalam tubuh seseorang Ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang Bagaimana itu bisa diurungkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali kamu mendapatkan kepala lembah-lembah sungai es aku untuk melakukannya secara pribadi Namun, aku tidak berpikir kamu mampu melakukannya Bing Fu tertawa riang Mata Xiao Yan berubah menjadi dingin Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tian Huo Zun Zhe Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang yang dipancarkan dari belakang Ini adalah jiwa mereka Simpan Xiao Yan meraih botol tiga giok yang ditembak dari belakangnya Dia melirik mereka dan menyimpannya di storage ringnya Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil Dia tanpa sadar merasakan hatinya sakit ketika melihat wajahnya yang putih-pucat Dia dengan lembut berkata Mari tinggalkan tempat ini dulu Aku akan memikirkan cara untuk menangani apa yang disebut dengan Ice Zone Force Petik 1 The Little Fairy Doctor menganggup lembut Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya Dalam waktu kurang dari setahun Dia sepertinya akan menyusulnya Xiao Yan mengulurkan lengannya Meraih pinggang kecil Little Fairy Doctor Setelah itu, ia mendapat earth dimenwayang untuk membawa Xinlan Yang bersembunyi di salah satu sudut Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari Valen God Stream Sekitarnya aliran gunung ini segera menjadi tenang setelah kelompok Xiao Yan pergi Hanya mayat dan darah segar di seluruh tempat yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya Terima kasih telah menonton!